Yo semuanya balik lagi di kelas rata kiri, hari ini kita akan ngebahas chamber di breeze ada beberapa trap sama teleport yang cukup tricky dan bisa nguntungin kalian ketika attack dan defense sebelum mulai ada baiknya kalian subscribe channel kita biar gak ketinggalan live dan post poster baru kita kalian bisa cek playlistnya kalau kalian suka sama trick trick chamber kayak gini kalian bisa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau gak suka tinggalin di komen pengen video apa lagi selanjutnya tanpa banyak basa-basi lagi kita bumper dulu pertama kita akan ngebahas attack nya dulu, kita akan ke A untuk teleport ini ada beberapa kondisi, kondisi yang paling basic pertama adalah kalian taruh sini dengan kalian naruh sini, orang dari manapun kalau ngeflank akan kena atau akan ngeliat atau kalau misalkan yang ini udah ketebak kalian bisa taruh sini kalau ini agak kelihatan sedikit sih, tapi ini harus teliti dan biasanya orang ada di kiri padahal ada di kanan jadi bisa kelihatan kalau ada flank nah, kalian juga bisa naruh di sekitar sini kalian juga bisa naruh di sekitar sini kalau kalian ternyata maunya ke B misalkan mau rotate nih terus A kita rotate gitu kalian bisa taruh sini jadi orang yang dari A ini nah ternyata di sini ada, cuma jeleknya di sini adalah ini akan kelihatan dari manapun ini dari sini kelihatan terus kalau misalkan ada orang ngeflank dari B ini juga kelihatan gitu paling oke taruh sini sih kalau misalkan kalian mau rotation karena dari sini ini nggak kelihatan nih terus dari mid juga nggak kelihatan tuh itu trap untuk di sekitar A yang bisa kalian pakai atau kalau misalkan di sini ternyata kalian ada cypher nih misalkan kan cypher sininya di trap nih, kalian bisa taruh di sini kalau kalian mau nyerang A ya jadinya hole-nya nggak bakal ditembus sama orang karena dia harus ngelewatin ini gitu itu trap-trap untuk di A selanjutnya kalau mau nyerang B gimana? kalau mau nyerang B kalian bisa taruh di sini ini bakal nangkep orang yang datang dari sini atau dia ngeflank dari mid ke sini itu bisa atau yang lebih sering gua pakai kayak gini tadinya kan dua ya, kalau dua tuh gua biasanya naruh sini sama naruh sini tapi ini karena tinggal satu, kalian bisa gini kalian tuh hati-hati dulu sama orang yang diri di sini nih disini, tuh karena biasanya nanti ada operator yang kesitu mengakalinya tuh dengan ada temen yang ngepake ada disini gitu oke kalian pertama hati-hati dulu sama yang disitu abis itu kalian langsung siap-siap gini taruh di sini atau taruh sini ini akan nangkal orang yang dari sini, cuma jeleknya adalah dia tuh nggak langsung kelihatan sama trapnya jadi dia tuh musuh masih bisa gini dulu tuh jadi hati-hati banget kalau misalkan nge-drone dari sini atau kayak masih berdiri-berdiri di sini cuma kalau temen kalian udah masuk semua ini udah enak banget sih karena akan nge-cover bagian sini dan orang yang dari sini pun masuk ke sini tuh akan ke-detect gitu nih tuh akan ke-detect sama alarm botnya kayak gitu atau kalau kalian ternyata bisa masuk dengan easy-peasy lemon squeezy masukkan masuk nih akhirnya ini plan kalian bisa taruh di sini gitu misalkan kelihatan belakangnya udah clear-udah kalian tinggal lihat ini aja oh di CT-nya ada gitu cabut gitu itu trap yang bisa kalian pakai di kalau lagi attacking di B pertama kita mulai defense dari breeze A yang paling common kalian taruh trap di sini jadi temen kalian nih nggak perlu ngeliatin hole lagi jadi hole-nya udah nggak mungkin ditembus paling temen kalian ya suruh ngeliatin mid gitu sama ngeliatin double door kayak gitu jadi kalau misalkan ininya apa namanya hole-nya udah di trap udah cukup tenang sih kayak gitu atau biasanya kalau misalkan mid sama hole-nya ada yang ngeliatin ngeliatin gue biasanya pakai trap kayak gini kayak gini atau kayak gini gitu buat ngalangin orang yang masuk lewat double door kayak gitu ini kalau setupnya udah kayak gini berarti gue fokus banget jagain A kayak gitu nah trap-nya kan kemungkinan ada tiga tuh di mid eh di apa namanya double door 2 atau di hmm hole 1 nah setelah masang trap-trap yang ada ada dua di mid sama satu di apa namanya hole kemungkinannya ya tapi kan cuma bisa punya satu jadi kalian harus milih mau main kayak gimana biasanya trap eh teleport-teleport yang gue pakai gini ini yang paling biasa nih gue pakai nih jadi gue taruh di sini di sana di yellow sama di sini dan gue main off angle gitu kalau ada yang muncul-muncul ini bisa gue culik nih terus kenapa gue dirinya di sini karena kalau pun ternyata gue pakai yang ini mereka nggak bisa ngeliat gue karena gue ada di dalam kotak eh di bawah pipa ini kayak gini gitu ini yang pertama kalau misalkan gue ternyata udah ngeliat satu atau nggak berhasil tinggal balik gitu yang pertama yang kedua gue bisa kayak gini tuh awal round gue pegang nih langsung gue kayak gini tuh gue main di sini atau kadang kalau gue cukup pede atau duitnya banyak biasanya gue gini sampai ke sini nih gue tuh kayak gini atau biasanya kalau di sini banyak ya udah gue culik aja cabut gitu itu yang kedua yang selanjutnya bisa juga kayak gini di rang-rang rendah biasanya ini ceroboh banget sih orang-orang jadi nggak meriksa pojok ini jadi kalau misalkan ada recon hancurin aja dulu terus kalian siap-siap aja kayak gitu itu yang selanjutnya ada lagi yang kayak gini tapi ini biasanya gue agak maju misalkan sini terus waktu apa namanya barrier-nya turun langsung kayak gini atau kalian tungguin aja dulu gini jadi kalau ada recon tolong hancurin dong gitu udah hancur udah biasanya kalau ada wall viper nanti wall viper yang lewatin kalian nih jadi kalian bisa sembunyi di sini gitu terus ya udah nanti kalau misalkan ternyata dapat 1,2,3 cabut cabut ini bisa yang selanjutnya juga bisa kayak gini terus kan sini terus kalian taruh sini nah terus abis itu teleportnya kalian pindahin ke sini nah kalian main off-angle ketika orang ngeliatin ini biasanya orang ngeliatin ini nih 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 tuh mereka ngeliatin biasanya sini kan ternyata kalian ada di atas itu ini kalian advantage gitu dan kenapa ini dipindahin ke sini karena biar waktu musuh mengintip ini gak keliatan jadi teleport kalian gak terduga gitu lah dapet 1,2 abis itu bisa kalian lanjutin tuh setelah kalian pindah karena angle kalian di sini bisa kayak gini atau kalian bisa pindahnya ke sini juga bisa eh salah gua sorry nah kalian dari sini nah cuma kalau di sini angle-nya gak langsung bisa nerusin kayak gitu itu teleport-teleport yang cukup sering gua pake di A dan cukup berguna kita lanjut ke setup trap dan teleport yang ada di B let's go untuk di B gua akan tanya dulu dulu ke temen gua apakah mereka mau jaga hole atau enggak kalau hole-nya mau dijaga ya gak akan gua pake trap-nya cuma untuk di B ini karena cukup luas masuknya biasanya gua akan gua keep nih trap-nya buat gua gitu nah terus trap-nya gua taruh mana ini tergantung permainan gua biasanya gua taruh sini jadi orang yang mau masuk dari sini nih ke detect terus bisa juga gua taruh sini nah kalau misalkan gua taruh situ gua akan fokus main di sini gitu karena ini udah dijagain atau gua bisa juga taruh disini nanti akan gua kasih liat kombinasi dengan trap-nya teleport-nya gitu jadinya gua taruh sini atau gua taruh sini atau bisa juga gua taruh hole sesuai dengan permintaan temen kayak gitu ini kombinasi trap yang bisa dan sering gua pake di antara ini sama ini karena kan cuma satu ya kita bisa pake tiap round ini atau ini kayak gitu kita lanjut ke teleport-nya kayak gimana untuk teleport-nya misalkan kita pake yang ini dulu ya kalau pake yang itu biasanya gua akan kesini gua kalau main B dan jadi anchor sendirian gua akan cenderung main retake jadi teleport satu buat kabur satunya lagi disini di sekitaran disini kenapa gua taruh sini karena si teleport-nya ini gak terlalu keliatan dari terowongan dan gak terlalu keliatan dari sini dari apa namanya B main jadinya kalian bisa main di pilar misalkan kan trap-nya disini nih nah kalian tuh bisa ngintip-ngintip biasanya gua pake vandal sih kalau jauh misalkan wah gak bisa dibendung nih cabut aja udah gitu ini yang pertama gua lakuin kalau misalkan gua main di trap yang ini kalau misalkan gua akhirnya pakenya akhirnya pake trap yang ini kalau akhirnya gua pake trap yang ini ada dua permainan yang biasa gua mainin gua akan ngeliat ini kalau temen gua gak jaga gak jaga jadi misalkan gak ada yang jaga tunnel atau gak ada yang nge-push tunnel buat ke elbow nih gua akan ngeliatin ini gini gitu atau kalau ada yang nge-push tunnel gua mainnya akan beda gua mainnya akan gini jadi waktu barrier-nya turun nah gua akan disini disini gitu jadi ketika nanti dia mau masuk dan misalkan dia udah ngeliat ada apa nih bait yang jadiin gua yang gua jadiin bait nih si ala rembut begitu ala rembutnya ditembak gua udah siap-siap nih dapet satu atau dua atau gak dapet yaudah cabut aja ke belakang kalian dan kalian ready lagi buat fight disini gitu ini yang selanjutnya bisa juga kayak gini kalau kalian pake trap yang ini juga atau kalau ada temen disini gua kadang kayak gini bisa disini terus gua kesini eh salah terus gua kesini nah terus ini gua sembunyiin kesini kayak biasa biar gak keliatan nah ini trap gak ada ya anggap gak ada pake nying itu biar kalau ada orang dari elbow tuh gua tau gitu dapet satu dua gua mundur atau kadang kalau gua lagi agresif parah gua kesini nah jadi gini 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 ternyata gua tetep disini waktu mereka musuh merasa wah aman nih chambernya kabur padahal masih ada gua gitu gitu itu teleport yang bisa kalian pake atau kalau kalian main agresif juga kalian bisa gini tarah lah kalian mau main disini misalnya kalian ulti kalian minta temen kalian lihat disini terus kalian maju gini nah gini gitu gak ketembak lagi anjir sedar terus cabut gitu itu bisa main off angle juga bisa gitu gini bisa gitu 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 sih biasanya kalau gua main disini tuh ekonomi gua udah kebangun banget jadinya jadinya kalaupun gua mati konyol masih bisa beli dan tujuannya kenapa abis tepe dari atas kesini atau dari sini kesini tuh biar ngasih rasa aman yang palsu gitu jadi musuh ngerasa oh udah udah gak ada nih chambernya karena dia tipi out suara tipinya gak kedengeran padahal suara tipinya dua dan berbarengan kan jadi seolah-olah satu suara tipi akhirnya mereka yaudah masuk aja tanpa sadar kalau gua ada di sekitar sini lagi gitu terima kasih semuanya yang udah nonton sampe detik ini semoga trick chamber di bricks bisa nge-improve permainan kalian kalian bisa subscribe kita kalau kalian suka sama channel ini kalian nyalain notifnya biar gak ketinggalan live sama video baru dari kita kalian juga bisa cari instagram kita di rata kiri yt tinggalin di komen kalian pengen tutorial apalagi selanjutnya terima kasih udah nonton sampe saat ini admin cacing cabut dulu bye bye